Hai kofren, kali ini kita diminta untuk menentukan rumus ya, mencari panjang sisi suatu persegi panjang apabila diketahui nilai lebar dan kelilingnya, serta menerapkan rumus tersebut apabila diketahui nilai dari keliling dan lebarnya nih kofren. Oke, untuk mengerjakannya pertama-tama tentunya kita perlu pinter. Kita harus tahu dulu nih kofren, persegi panjang bentuknya seperti apa? Kurang lebih bentuknya seperti di gambar ini kofren, jadi persegi panjang ini punya P dan L. di mana P ini adalah panjang ya, panjang persegi panjang yang di sini, lalu L adalah lebar, lebarnya itu yang di sini. Ya, jadi tadi ya permisalannya P adalah panjang, L adalah lebar, kemudian karena tugas kita mencari keliling, maksudnya mencari panjang dari persegi panjangnya, maksudnya bikin rumusnya dulu, kita harus tahu dulu tentunya kelilingnya dulu ya, karena kan yang diketahui adalah keliling dan lebarnya ya. Jadi, keliling atau bisa disingkat pakai K besar, itu rumusnya adalah untuk persegi panjang adalah 2 dikali dalam kurung P tambah L. Nah, di sini ada operasi campuran nih, ada operasi perkalian dan operasi dalam kurung. Berarti, selanjutnya harus tahu juga nih prioritas perhitungan, di mana prioritas pertama itu operasi dalam kurung ya, lalu yang kedua itu perkalian atau pembagian, di mana perkalian dan pembagian ini setara ya, kemudian yang terakhir baru penjumlahan atau pengurangan, di mana penjumlahan dan pengurangan juga setara posisinya. Dan, apabila ada operasi yang sama atau misalnya berbeda namun masih setara, maka kita operasikannya dari kiri ke kanan. Oke, sekarang tugas pertama kita adalah pintar, kita harus mencari, ini kok, friend, kita harus tahu cara mencari panjang suatu persegi, suatu persegi panjang ya, maaf, menggunakan rumus keliling yang barusan kita buat ini, maksudnya yang kita punya, ya, jadikan K sama dengan 2 dikali dalam kurung P tambah L. Nah, sebenarnya gini kok, friend, jadi sebenarnya P tambah L ini kita asumsikan sudah ada hasilnya gitu, P tambah L itu adalah sebuah angka nih, ceritanya ya, ceritanya nih P tambah L ini jadi angka terlebih dahulu ya, sebuah angka. Nah, sekarang kita bisa melakukan pinter, untuk mengerjakan soal ini harus digunakan penyetaran ruas, jadi ruas kiri dan ruas kanan diberikan operasi yang sama dan angka yang sama pula. Nah, selanjutnya, jika kita perhatikan dengan seksama, ini kok, friend, kita lakukan penyetaran ruasnya yang mungkin adalah pinter, kita bagi kedua ruas dengan 2 sebagai berikut, ya, jadi K bagi 2 sama dengan 2 dikali P tambah L, lalu bagi 2. Kenapa? Karena di sini 2 bagi 2 itu 1, lalu 1 ini kita kalikan dengan P tambah L, ingat tadi P tambah L ini sudah dalam bentuk angka ceritanya, ya, jadi 1 kali P tambah L akan menjadi P tambah L dong, ingat bahwa suatu bilangan, jika dikali dengan 1 tidak akan merubah bilangan tersebut ya, jadi di ruas kanan itu P tambah L, lalu di sebelah kiri itu K bagi 2. Oke, kita tugas kita mencari P atau panjang, maka kita buat seperti ini. Kita lakukan penyetaran ruas lagi, di mana penyetaran ruas yang mungkin adalah kita kurangi kedua ruas dengan L, ya, karena di sini ada L kurang L, di mana L kurang L itu akan menghasilkan 0, ya, ingat suatu bilangan, dikurangi dengan dirinya sendiri menghasilkan 0, kemudian P tambah 0 itu P, ingat bahwa suatu bilangan kalau ditambahkan dengan 0 tidak akan merubah, ya, nah jadi di ruas kanan menjadi P, dan yang ruas kiri menjadi K bagi 2 kurang L, maka operasinya menjadi K bagi 2 kurang L sama dengan P, nah ini bisa dibalik aja posisinya ya, yang, ini kau friend, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, ya, jadi K bagi 2 kurang L sama dengan P bisa dibalik, jadi P sama dengan K bagi 2 kurang L, jadi kita sudah dapatkan ini rumus untuk mencari panjang persegi panjangnya apabila nilai dari keliling atau K-nya, dan lebarnya atau L-nya diketahui, ya, jadi P sama dengan K bagi 2 kurang L. Nah, sekarang yuk kita terapkan rumus yang kita buat ini sekarang, ya, Nah, selanjutnya kan ini, kau friend, sekarang kita perhatikan di soal bahwa di persegi panjang ini kelilingnya 92 cm dan lebarnya 7 cm. Keliling tadi permisalannya pakai K, ya, K besar, dan lebar pakai L, ya, L kecil, maka berdasarkan permisalan tadi disimpulkan bahwa pinter nilai K-nya adalah 92 cm, serta nilai L-nya adalah 7 cm. Oke, kemudian berarti kan kita diminta mencari panjang, ininya kan, panjang dari si persegi panjangnya, ya, Maka, kita gunakan rumus panjang yang barusan kita bikin, ya, yang P, ya, dimana permisalan panjang itu tadi P, ya, sama dengan K dibagi 2 kurang L. Masukkan nilai K dan L-nya sehingga didapatkan pinter 92 dibagi 2 kurang 7. Kita perhatikan, ada pembagian dan pengurangan berdasarkan prioritas perhitungan, yang dihitung duluan adalah yang pembagian, dong, ya kan? 92 kita bagi dengan 2, hasil baginya ini dulu, 9 dulu kita bagi dengan 2, hasil bagi terdekatnya adalah 4, karena 4 kali 2 itu adalah pinter, 8. Kemudian kurangkan ya, 9 dengan 8 itu 1, ya, kemudian kita turunkan di satu angka itu 2, ya, selanjutnya jadinya 12, kita bagi dengan 2, hasil baginya adalah 6, karena 6 kali 2 itu 12, kurangkan 12 dengan 12, hasilnya adalah 0. Maka dapat kita simpulkan 92 dibagi dengan 2 adalah 46. Ya, jadi operasinya sekarang menjadi ini, 92 bagi 2-nya jadi 46. Maka operasinya menjadi 46 kurang 7, kan? Oke, selanjutnya kita cari deh hasil dari 46 kurang 7 menggunakan pengurangan bersusun. Di mana? 6 kurang 7 itu tidak bisa, maka mesti pinjam nih, angka 1 dari mana? Pinter dari si 4 ini, kofren, di mana? 4-nya berkurang 1 nih, karena 1-nya dipinjam oleh si 6. 4 kurang 1 itu 3, nah, 1-nya dipinjam 6 buat apa? Buat jadi puluhannya, pintar, jadi 16 tuh, ya, jadinya 16 kurang 7 itu 9. Kemudian, 3 kurang 0, jadi kalau tidak ada angka dianggapnya 0, jadi 3 kurang 0 itu adalah 3. Maka kita dapatkan 46 kurang 7 adalah 39 nih hasilnya. Oke, jadi P-nya adalah 39 dan satuannya tentunya adalah cm, karena semua satuan ininya keliling dan lebarnya dalam cm. P adalah permisalan untuk panjang, maka dapat kita simpulkan bahwa Pinter, panjang dari persegi panjangnya adalah 39 cm. Wah, soalnya sudah selesai nih, kofren. Kalian hebat, karena ternyata dapat menyelesaikan soalnya dengan baik dan benar. Kalau gitu, supaya makin pinter dan jadi juara kelas, Jangan lupa selalu rajin belajar dan selalu semangat. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.